Ya namanya bikin karya pertama kali ya pasti jelek. Kalau mau bagus, bikinnya jangan sekali. Apalagi lu se-idealis. Aku mau perkarya aja, tapi buat diri gue sendiri. Nggak datang ke pameran atau nggak lu tunjukin ke siapa. Ya lu pendem aja di kamar, ya siapa yang mau lihat. Kalau temen-temen lu doang yang datang, ya karya lu di situ-situ aja. Halo, gue Andre. Ini Chevrolet Impala gue. Gue manggilnya si Om. Karena ya umurnya hampir sebokap gue. Jadi gue menghormati banget. Pertama kali ketemu itu, Pertama dapet info dari temen soal keberadaan mobil ini. Gue udah dateng, Terus di sebuah mall lah. Ngeliat. Ya udah, cuman dapet ngeliat-ngeliat. Masih ketutup terpal semua. Gue juga sambil pegang-pegang sambil doa juga. Kalau jodoh sih gue ambil nih. Gue udah mikir, kalau jodoh gue ambil nih. Kenal sama sopirnya, terus tolong tanyain dong sama bos. Dijual nggak? Nih nomor gue. Udah lah, udah dikasih. Tiga bulan apa dua bulan, nggak ada kabar. Tiba-tiba gue lagi jalan kemana gitu. Wah ini. Ini kan Pak ini, ini. Wah ini siapa Pak? Ini saya yang punya Impala. Wah kaget kan gue langsung. Wah gimana Mas masih minat? Oh minat banget Pak. Tapi kita denger dulu dah Bang. Harganya berapa. Udah nggak apa-apa. Nanti kita ketemuan aja di mobilnya. Tidak ada dia. Mobil ini ya unik menurut gue ya. Interior gue bikin kayak corak-corak aneh gitu kan. Gue pikirnya juga nggak masuk juga sama cat. Tapi yaudahlah yang penting tabrak-tabrak aja. Sampai kontrol Arsusnya gue pake kayak stickpass gitu. Kalau orang kan kontrolnya pake cuma naik turun doang. Udah tuh bikin nyeleneh-nyeleneh aja. Terus kala itu 2012 gak banyak lah artis pinstripe yang apalagi custom paint tuh belum lah. Gue juga kenal sama si temen gue si Rio ini juga udah dari jaman main sepeda. Terus cocok juga. Akhirnya brainstorming soal pinstripe-nya. Terus konsepnya. Sampai semuanya bener hampir full manual. Terus pake masking tape. Dari depan sampai belakang. Ada yang atas. Apalagi detail bawah. Terus main gradasi warna. Warna itu ada outline-nya. Apalagi yang ada kayak bercak air. Terus gold lift. Jadi orang ngeh. Oh ini bener manual nih. Atau oh ini bener-bener goresan tangan orang gitu loh. Banyak lah yang bilang. Ah mobil begini nggak bisa dipake di Indonesia. Paling juga keluarnya Sabtu Minggu. Apalagi ya sekarang mesin V8 kan panas sih minta ampun selalu ya. Kadang mikir disitu kita cara ngakalin gimana dengan mesin sebesar ini bisa jalan di kemacetan Indonesia lah. Ya nggak usah katakan Indonesia Tangerang lah. Gue buat-buat di Tangerang lumayan lah buat cuman mandak sejam dua jam. Alhamdulillah sih toke chair. Sebenernya pengen ditempelin sedikit ornamen-ornamen apa gitu yang Indonesia banget. Tapi waktunya nggak sempet. Karena dulu gue pernah tuangin di sepeda. Di tangki sepeda gitu. Kayak ada batik-batik gitu. Makanya gue mau bikin satu sentuhan yang Indonesia banget. Entah di shifter atau entah di apa gitu. Yang bener-bener ada di Indonesia. Yang ibaratnya kalau udah di foto atau di video gitu. Wah ini orang Indonesia nih. Atau wah ini udah pasti nih. Tes-ses-ses Indo nih. Capeannya dia sih udah masuk kasihan game. Jadi video clipnya si Via Valen maksud gue. Jadi video clip buat time song. Bener-bener time song. Nggak ada yang nyangka juga bisa diapresiasi mobil tua yang bikin susah ini. Indonesia sih cuma kurang satu doang sih. Kurang mulai doang. Yang berkarya tuh kurang mulai aja. Kurang mulai beraninya aja. Berani berkarya yang lebih out lagi. Yang lebih yang dibelang liar ya. Liar yang lu banget ya biarin aja. Mau opresiasi orang jelek, mau bagus. Bagi gue ya itu penilaian orang yang nggak semua. Ya lu nggak bisa nyenengin 100% orang lah. Mulai dulu aja sih. Jangan takut dibilang karya lu jelek. Ya namanya bikin karya pertama kali ya pasti jelek. Ya lu harus berani keluar. Berani show off keluar. Berani ngeliatin karya lu. Berani di judge sama orang bahwa ini jelek. Ya nggak apa-apa. Gue terima karya gue jelek ya nggak apa-apa. Bagi gue bagus. Bagi lu jelek ya. Itu mah urusan lu. Menurut gue ya biarin aja kalau kata orang sih. Yang penting sih berkarya aja. Berbuat beda aja yang se-authentic diri lu sendiri. Jadi persehatan kata orang sih bagi gue sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.